Nikita Mirzani akhirnya lapor pulici Laporannya juga gak main-main Yang dilaporin satu keluarga bukan satu orang loh Ancaman hukumannya juga gak main-main loh Minimal 5 tahun Secara kan itu ada undang-undang perlindungan anak Abis itu undang-undang kesehatan Sama apalagi gue gak tau lupa Pokoknya intinya good job Nikita Gue dukung banget Nikita Karena emang ini cowok harus dikasih pelajaran Gue aja yang bukan siapa-siapa Gregetan ngeliat FYP gue warawiri Soal si Loli diporotin sama dihamidunin sama si Kang Semir Apalagi ini emaknya Apa mau bilang si Niki bukan emaknya Karena udah dihapus dari kakak Nih gue kasih tau ya Mau sampe kapanpun si Loli ini tetep binti Nikita Mirzani Karena si Loli ini lahir dari Mekinya si Niki Nih ada satu lagi informasi Si Niki lagi buka loker Buat lupa da yang lagi BU Cus segera daftar Barang siapa yang berani nyiramin tai ke rumahnya si Kang Semir Bakalan di TF200 JT Gaskin Merasa anaknya jadi korban Nikita Mirzani polisikan seorang berinisial VA Diduga Fadel Bajide Akhirnya nih guys Nikita Mirzani ngelaporin Si Fadel Tekodel Kodel ya kan Yang seneng bolecung Karena udah muak banget Lihat klarifikasinya yang meremelek-meremelek gitu ya Kalian pasti inget kan Di klarifikasinya si Fadel bilang Kalau keluarga dia itu keluarga berada Jadi gak mungkin merotin si Loli Nah kalau udah gini beneran Terbukti keluarga berada Ya berada dalam masalah maksudnya